Hai guys welcome back to my channel balik lagi bersama gue Evelyn dan hari ini gue akan ngomongin Tsunami yang lagi tren ya gegara kemarin hari Jumat itu sih lu tahu nggak kalau Jumat sore kali ya itu udah keluar berita-berita kiri-kanan tsunami-tunami yang katanya akan 20 meter ke selatan Jawa oh my god gue udah panik kan maksudnya dulu udah sempet gitu loh ada berita megatrush itu di tahun 2000 berapa ya 2018 atau 2019 ya 2000 itu megatrush itu bakalan yang terparah itu 57 meter di Pandeglang dan itu aja udah membuat membuat kita semua panik kan terus akhirnya kemarin kemarin hari Jumat itu adalah di BMKG gitu ngomongin berita kalau akan ada Tsunami dalam waktu yang dekat gitu kan nah kemarin kan yang gua ngerasain itu di Banten yang 2018 awal itu menituduhnya itu 6,1 itu udah udah kerasa di Jakarta udah kerasa keluar lah yang ramalan-ramalan itu tuh aduh orang jadi tambah panik nggak sih gitu nya ya di bagian yang rawan ada baiknya juga kita mempersiapkan kayak surat-surat dokumen makanan pakaian bahan-bahan yang penting barang-barang kayak gitu-gitu kan terus ya karena semuanya pada heboh pada panik ya akhirnya BMKG buka suara lagi kemarin yes eh hari Jumat kan mulai terus Sabtu tuh panik Sabtu panik banget terus minggu kemarin itu eh hari ini hari minggu ya Sabtu ya Sabtu kemarin itu BMKG buka suara nggak panik lebih fokus pada upaya mitigasinya nah kalau gua kemarin ya setelah Jumat itu gua sharing dulu ya sebelum sharing-sharing itu film-film tentang natural disaster gitu nah gua udah screenshot bagi semua yang mitigasi-mitigasi ya silahkan dilihat nah kan di Google banyak Jakarta itu nih ini kan pulau ini pulau ya bisa kena juga nih pulau ini pulau ini pulau ya ini bisa kena juga nanti tsunami nya karena dia akan nembus ini kalau 57 kalau nggak salah ya kan yang dibilang kemarin BMKG kan 20 meter ya kalau ini yang sebelumnya rumor sebelumnya nah kalau 57 meter di Bandeglang ya otomatis sampai ke Bekasi Utara 2,8 meter 2,8 meter itu sekitar orang tertinggi itu di dunia 2,5 meter ya sekitar segitulah terus sampai Tangerang 4,2 sampai Cianjur 3,2 ya ya perhitungan-perhitungan seperti itu tuh perhitungan-perhitungan gitu nah maksud gua kan kalau misalnya gua tuh kepikiran hanya Titan jadi kalau misalnya 50-50 meter ya berarti sekolosal Titan dong 50 meter enggak kalau ini road race road race ini kalau dia berdiri lebih berdiri ini bagi orang-orang yang nonton Titan Titan yes gue demen banget itu film itu ngeri banget coy terus nih ke Aaron Gracie titan the foundation titan yang terakhir itu 500 meter kayaknya kalau ini kan nggak mungkin nggak masuk akal udah ini kan film ya jadi tunggu gua sambil pakai ini berminyak atau glowing itu hehehe bukan dah kayak asli tiktok lagi tren Oke jadi yang yang agak aneh di sini gua mau mau bilangin kalau gua ada berita soal 20-20-20-20 yaitu angka kembar ya kan katanya sih teman-teman gua kalau angka kembar tuh memang angka sial jadi kayak 20-20 yang gua tahu kan kayak tsunami setinggi 20 meter dengan jarak eh enggak dengan waktu 20 menit dan 20 detik jadi kayak entah itu dikait-kaitkan atau apa pokoknya kayak mereka cari yang pas gitu 20-20-20 gitu dan jujur gua takut juga kalau misalnya itu karena gua kan ada di lantai 10 dan gua punya pengalaman dulu sih waktu pemotretan photoshoot di lantai 27 di gedung apa tuh di Surabaya yang foto Koko Chandra Chuang dan lain-lain dan ada temen gua makeup artist cewek Arab gua ngomong umur namanya siapa nah itu tuh waktu gua foto lagi photoshoot shoot bikini gitu ternyata tuh gempa goyang ya kan panik dong gua dalam hati kayak anjir gua gua matinya bikinian nih kayak rasanya tuh aduh makanya gua tuh rada rada parno sama sama yang goyang goyang gempa gitu tapi kalau tsunami sih tadi gua udah jelasin ya nggak tahu itu bener apa enggak apakah juga sampai ke ini tapi ya semoga semuanya semuanya selamat kita saling berdoa dan terhindar dari semua musibah dan tetap selalu waspada Aduh enggak enak lagi hidup dalam kewaspadaan gitu kan enggak nyantai banget Oke sekarang gua akan melanjutkan tentang film-film natural disaster yang gua tonton maksudnya ada banyak banget ya nonton dari tahun 1980 lah 1970 lah banyak banget tapi ini gua jabarin aja itu ada kategori meteor ya kan volcano terus gempa earthquake tsunami itu ya kadang kadang itu float sendiri gempa sendiri tapi kadang kan kayak habis gempa tsunami ya kan jadi gua kategorikan jadi satu ya kan terus tornado terus ada natural disaster tapi yang terus story ya yang terus story ini bener-bener bagus dan bikin nangis terus ya karena memang based on true story ya kan jadi kayak yang asteroid ini kita punya deep impact ini lama banget yang main elja wood ya aduh masih kecil elja wood yang jadi itu hobbit yes hobbit terus emm post impact apokalips judgment day Armageddon siapa aja Armageddon Aerosmith dan Aerosmith terus atau yang main liftealer iya anaknya Aerosmith kan liftealer sama Benaflack masih muda oke terus ada Polar Storm nah kayak begini-begini gitu terus kalau di kategori volcano kita ada volcano dan tespeak dan tespeak bagus sih gue udah nonton juga score the core terus megavolt super volcano volcano juga tornado ini kayak ya tau sendiri lah twister kayak gitu-gitu kan into the storm night of night of the day of twister blablabla pokoknya kalau di Google carinya tuh natural disaster movies nah dia udah keluar semua cuman yang gua-gua tau aja yang yang menurut gua bagus gitu terus ada gempa gempa earthquake tsunami dibarengin gitu ya flood 100 the wave the quick kias ini karena pertama gua takut ya pastilah tapi kita kan tahu kalau yang main Dwayne Johnson ya setakut-takutnya tuh kayak apa sih Dwayne Johnson gitu loh The Rock dan yang pasti itu aman tentram terus ada geostrom-geostrom ini eh gua nonton tuh udah agak lama tapi gua tuh inget kayak politik sih lebih ke situ jadi kayak disasternya dia itu ada kaitannya dengan politik dan lebih ke action gitu yang pemainnya juga pemainnya juga bagus-bagus sih dia terus 2012 yang heboh banget di tahun 2012 bakalan hari kiamat dan memang ini serem juga sih kayak ekstrim juga ya dan akhirnya kayak Noah gitu kan Noah juga masuk ya Noah ini karena dia kan gempa juga kan ya eh gempa erbahkan yuhu erbah gitu dari Tuhan terus jadi after tomorrow eh kill disaster ya kayak gitu-gitulah banyak terus ada yang tipe-tipe apokalips akhir jaman tapi bentuknya itu kayak sedikit-sedikit keanehan kayak eh apa tuh namanya Hai misteri gitu ya bukan bukan yang natural disaster tapi kayak knowing ini jadi kayak eh dia menemukan kapsul habis gitu di dibacalah kapsul itu dan akhirnya Oh ya tanggal setelah sekian hari kiamat dan akhirnya itu kayak ada alien-aliennya gitu loh lah ya ya itu itu kayak kita gabungin dengan Anunnaki lah ya nggak tahu itu itu kayak agama sayang lah agama baru terus left behind lagi-lagi Nicolas Cage sama kayak si knowing karena left behind itu eh tiba-tiba orang hilang tuntung tuntung hilang semua ya itu kayak tercantum dalam Bible terus ada sign Cloverfield happening yang banyak apa ya Oh iya ini anak ini kayak si happening itu jadi kayak tipe-tipe yang gini juga juga banyak gitu terus sekarang kategori yang paling seru itu based on true story disitu ada impossible nah impossible itu Aceh nih tsunami Aceh 2004 dengan ketinggian 30 meter sunaminya dan itu sampai ke Thailand kan sampai kemana-mana sampai ke dunia-dunia lain dan disini ceritanya bener-bener mengharukan impossible ada Pompei ini kan Volcano jadi kayak Volcano gempa terus tapi ini di di waktu si kejadian Pompei jadi lama banget kan udah tahun berapa itu yang katanya Sodom Gomorrah lah Sodom Gomorrah atau apa gitu nah Pompei ini juga seru juga karena dia juga ada konfliknya ada intriknya ada kayak actionnya dulu ada sisi dramanya jadi lengkap dah terus aftershock ini menurut gue ini paling ngeri sih nggak tahu kenapa karena di akhir cerita itu masalah keluarga gitu karena si dia gempa habis gitu dia mau nolongin kakaknya pak adiknya terus mamanya bilang adiknya tetapi kakaknya tuh denger tap dan dan kakaknya belum mati jadi dia kayak gendam banget gitu loh sampai akhirnya dia gede ini bagus juga cerita ini terus Everest ada perfect storm terus ada Venus ada vertical limit juga mengharukan juga ini kisah kayak longsor gitu ya jadi kayak kisah-kisah kayak di laut ataupun di udara atau yang yang ada kisah film yang sampai dia harus bertahan hidup dengan memakan temannya sendiri itu banyak banget disaster-disaster dan nanti kalau misalnya ada waktu gua bisa jabarin lagi dah gua nonton-nonton begini karena gua juga ya gua udah menonton aja gitu jadi gua nonton semuanya gitu ya sudah hari ini cukup sekian dan kalian semua berdoa yang kencang agar semua terhindar dari semua masalah dan musibah dan kita aman-aman saja thank you so much for watching selamat menikmati